Welcome back di Pundi Cawe bersama gue Irwan Can, salam olah bola Kali ini kita bakal bahas pertandingan match kedua Piala Asia U20 2023 antara Surya vs Indonesia Respect banget buat para anak asuhan Sinteyong yang main di pertandingan sebelum Karena apa? Karena udah ada peningkatan dibandingin pertandingan perdana lawan Irak yang kalah 2-0 tuh Kita lihat, udah ada perbaikan di tiap lininya Keeper, belakang, tengah, sama depan Ada peningkatan semua Keeper tim nasi Indonesia, Dava di pertandingan semalam Berkali-kali melakukan safe penting Setelah saya telah, ini ternyata Dava kenapa mainnya bagus? Ternyata udah tercermin dari namanya Dava D-A-F-F-A Daya pertahanannya, Faseh Back tim nasi Indonesia juga nih, back tengahnya Ini juga Ferrari, kalau kita lihat Keeper, teman semalam, mainnya gak ada capeknya Lari kesana, lari kesini, lari ke depan, ke belakang, ke tengah Ternyata udah tercermin dari namanya Ferrari Ferrari, F-E-R-R-A-R-I Ferrari, permainannya rajin berlari Udah gitu juga nih, penyerang tim nasi Indonesia Yang bikin gol satu-satunya di pertandingan semalam Lawan Surya, Hoki Kenapa dia bisa bikin gol? Cantik banget dari kaki kirinya Ternyata tercermin dari namanya Hoki H-O-K-K-Y Horor banget, tendangan kaki kirinya Ini gue prediksi ya Kalau tim nasi Indonesia mainnya kayak gini terus Gak nutup kemungkinan Di pertandingan terakhir, lawan tim tuan rumah Usbekistan Tim nasi Indonesia bisa ngerai hasil positif Ya seenggak-enggak menang tipis lagi Satu kosong Eh, tapi kalau kita bandingin ya Di grup A Piala Asia U20 2023 Antara Surya sama Indonesia Sebenernya Surya lebih tangguh loh Loh, kenapa lebih tangguh? Karena sama dengan matchday kedua Piala Asia U20 2023 Nasib Indonesia belum pasti Surya dong udah pasti Udah pasti mundik duluan